bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya karun elektronik kali ini saya akan memberikan informasi kepada para pemula tentang letak pengukuran bias Oke langsung saja disini ada power CL pertama akan kita nyalakan dulu untuk bias ini ada dua buah ya ada dua ada bias driver dan ada bias transistor final ya Oke untuk pengukurannya untuk bias driver adalah pada TR dua buah ini ya Nah ini di sini menggunakan BD 139 BD 140 Nah untuk para pemula jadi mengukur biasnya itu di kaki basisnya ya untuk probe hitam kita tempelkan di ground atau di CT trapo atau di ground sini yang merah kita tempelkan di transistor drivernya ya atau di dioda ini juga bisa ya ini ada tiga buah dioda Oke akan kita coba ukur untuk skala untuk bias agar lebih akurat skala di dua di 20 pol ya Oke jadi pengukurannya seperti ini tempatnya di sini ini di kaki basis ini ya Nah ini sama menuju ke sini Nah itu ya ini untuk tipe PNP nya ya Nah ini jadi sama mengukurnya bisa di kaki basis ini bisa di dioda ini ya Nah ini jadi yang mendapatkan katodanya Nah seperti itu ini biasanya 0,9 cukup bagus ya Nah ini apalagi kalau bisa sampai satu pol cuma kalau atau untuk power seperti ini tidak usah ya kalau saya biasanya memakai 0,8 Oke untuk bias negatif 0,9 ya Oke Nah ini juga 0,9 ini bagus ya imbang tidak jauh tidak jauh berbeda nah seperti ini jadi letak pengukuran bias driver itu ya di sini ya seperti itu ini hanya contoh kecil saja ya sebetulnya dibolak-balik ya apanya probenya ya cuma ini untuk contoh saja untuk lebih detail Insyaallah suatu saat nah sedangkan untuk bias transistor final itu berada di kaki basis ini ya nah ini nah disini 0,3 ya Nah yang satunya 0,3 juga ya Oh maaf hati-hati nah ini 0,3 ini untuk ukuran power seperti ini sudah sangat bagus sekali nah ini jadi untuk para pemula disinilah pengukuran bias itu dilakukan untuk dilakukan ya untuk bias di transistor final eh jangan sampai lebih dari 0,6 ya kecuali kita sudah paham silahkan tidak masalah ya nah ini normalnya yaitu 0,4 rata-rata ya Nah ini nanti biasanya kalau untuk ceneo sel dia akan naik sendiri ya nah seperti itu jadi disinilah letaknya pengukuran bias transistor final dan bias transistor driver ya Nah ini di dioda ini nah ini itu pun di dioda ini jadi ada dioda tiga cirinya itu nanti akan tersambung ke kaki basis Oke jangan lupa dukungan YouTube channel ini dengan like comment and subscribe atas segala kekurangan dan kesalahan mohon di maafkan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih